menahan lapar semalaman karena menghormati tamu. Seorang telah datang menemui Rasulullah dan telah menceritakan kepada Baginda tentang kelaparan yang dialami olehnya. Kebetulan pada ketika itu Baginda tidak mempunyai suatu apapun makanan pada diri Baginda, maupun di rumahnya sendiri untuk diberikan kepada orang itu. Baginda kemudian bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa di antara kamu yang sanggup melayani orang ini sebagai tetamunya pada malam ini bagi pihak aku? Seorang dari kaum Ansar telah menyahut, Wahai Rasulullah, saya sanggup melakukan seperti kehendak Tuhan itu. Orang Ansar itu pun telah membawa orang tadi ke rumahnya dan menerangkan pula kepada istrinya seraya berkata, Lihatlah bahwa orang ini ialah tamu Rasulullah, kita harus melayaninya dengan sebaik-baik layanan mengikut segala kesanggupan yang ada pada diri kita dan semasa melakukan demikian janganlah kita tinggalkan sesuatu makanan pun yang ada di rumah kita. Lalu istrinya menjawab, Demi Allah, Sebenarnya Daku tidak ada menyimpan sebarang makanan pun yang ada cuma sedikit, itu hanya mencukupi untuk makanan anak-anak kita di rumah ini. Orang Ansar itu pun berkata, Kalau begitu engkau tidurkanlah mereka dahulu, anak-anaknya, tanpa memberi makanan kepada mereka. Apabila saya duduk berbincang-bincang dengan tamu ini di samping jamuan makanan yang sedikit ini, dan apabila kami mulai makan engkau padamkanlah lampu itu, sambil berpura-pura hendak membetulkannya kembali, supaya tamu itu tidak akan tahu bahwa saya tidak makan bersamanya. Rancangan itu telah berjalan dengan lancarnya dan seluruh keluarga tersebut termasuk kanak-kanak itu sendiri terpaksa menahan lapar semata-mata untuk membuat tamu itu makan sehingga merasa kenyang. Berikutan dengan peristiwa itu, Allah telah berfirman yang bermaksud, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam kesusahan. Al-Hur'an Surah Al-Has Ayat 9